Kepopuleran sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat menarik perhatian penonton dan warganet. Sinetron yang menceritakan kehidupan keluarga yang cukup rumit untuk saling mengasihi, tetapi terhalang oleh kesalahpahaman yang belum terurai. Akan tetapi, hal tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi para penonton. Sinetron ini memiliki komposisi seni peran dan tim produksi yang cukup apik, yang membawa pencapaian bersama, yaitu menduduki rating nomor 1. dibintangi oleh Arya Saloka sebagai Aldebaran, Amanda Manopo sebagai Andin, Evan Sander sebagai Nino, dan Glenca Cisara sebagai Elsa. Kesalahpahaman di sinetron Ikatan Cinta dimulai ketika insiden adik Aldebaran yaitu Roy meninggal, karena tertusuk gunting oleh Elsa. Namun, yang mendapatkan hukuman Bui adalah Andin. Andin yang terfitnah harus menjalani masa tahanan selama 4 tahun, saat kondisi sedang hamil. Namun, karena rasa iri Elsa, Andin dirumorkan mengandung anak dari hubungan Andin dengan Roy. Nino, yang merasa terkhianati oleh Andin dan percaya dengan ucapan orang lain. Akhirnya, memilih berpisah dengan Andin, di saat Andin ada di penjara. Sedangkan Nino kemudian menikah dengan Elsa. Waktu berlalu, hingga akhirnya Andin melahirnya. Namun, anak Andin yang bernama Nindi tersebut harus rela berpisah dengan Andin. Andin memilih menitipkannya kepada Elsa, karena mempertimbangkan hidup kembang anaknya, bila harus ikut di penjara. Namun, Elsa menitipkan Nindi ke panti asuhan. Berbeda dengan sudut pandang Al, yang menganggap Andin adalah orang yang membunuh Roy dan mencampakkan anak Andin dan Roy di panti asuhan. Kesalahpahaman Al, membuat dirinya ingin balas dendam kepada Andin, dan memilih untuk menikah dengan Andin untuk memudahkan rencananya. Namun siapa sangka, dalam kehidupan rumah tangga Andin dan Al dipenuhi dengan rasa untuk saling melindungi satu sama lain, dibalik sikap dingin, galak, dan cuek Al. Di saat kisah antara Al dan Andin ditunggu oleh banyak penggemar, berita-berita bahwa Arya Saloka akan cuti atau istirahat, hingga perannya akan diganti oleh aktor lain. Hasil pengamatan Tim Media Blitar, berita bahwa Arya Saloka akan cuti hingga perannya akan diganti bila ditampilkan di Facebook, dan mendapatkan respons penggemar yang menyatakan tidak setuju hal tersebut terjadi. Hingga berita tersebut sampai ke Arya Saloka, melalui instastory akun pribadi Arya Saloka yaitu Akeong Arya, Saloka pada tanggal 17 November 2020, Arya lupa hal tersebut. Banyak yang tanya, katanya saya mau cuti, atau saya mau break, atau saya mau diganti. Jangan percaya yaitu, banyak orang yang ingin menjatuhkan mungkin. Saya tetap ada di Ikatan Cinta, ucap Arya untuk mengklarifikasi berita yang ditayangkan. Jadi bagi penonton Ikatan Cinta tidak perlu khawatir, sudah dipastikan langsung oleh Arya Saloka, bahwa dirinya tetap berperan sebagai Aldi Sinetron Ikatan Cinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.